Kemarin kan kita udah mendukung tim Nas U23 walaupun hasilnya belum memuaskan gitu ya, nah sekarang kita dukung lagi nih, ajang yang tidak kalah keren pembalap Indonesia, Sean Gelayan akan berlagak di PENPAS Internasional juga, dilanjutan WEG with SPA Front Core Jumps, nah tapi sebelum kita ngobrol soal dinamika SPA, bagaimana peluang Sean di SPA, saya mau balik sedikit kan, soal Imora nih kemarin, kan hasilnya juga sangat memuaskan ya, staff dari V4 berhasil maintain balapan selama 6 jam, terus bisa finish di posisi 1 gitu, bahkan 1-2 dengan WEG 46, nah kira-kira apa yang menjadi kunci kemenangan Sean dan team WEG 31 kemarin, kan? Ya, kalau bicara flashback Imora tentu itu adalah hari yang paling mengembirakan ya, menyenangkan, dan bahkan pada saat itu di Imola ya, kalau kita tadi, ini juga sedikit flashback, Kidaw sudah nyinggung soal tim Nas, waktu itu pas Imola menang, kita juga pas malam itu menang 4-1 lawan Jordan, jadi emang itu barengan tuh ya, jadi emang hari itu hari-hari yang mengembirakan lah buat bangsa Indonesia, dan ada progres yang jelas, yang kelihatan jelas dari, apa, melahraga Indonesia, kalau kita bicara ada motorsport di balapan, ada Sean Gelayel, menang di Imola dan di sepak bola, kita, walaupun akhirnya gagal ke Olimpiade, tapi progresnya udah kelihatan lah, bakat-bakat kita tinggal ya, konsistensi di level itu aja, karena kan mencapai sebuah level itu adalah satu hal, tapi konsisten di level itu, itu adalah hal yang lain, ini juga yang dialami oleh Sean Gelayel ya, bahwa Sean Gelayel sekarang di level ini, dia multikan sudah bisa konsisten sejak di WEC tahun 2021 ya tampil, terus sampai sekarang dia selalu ada di apa istilahnya di, paling enggak dia dalam semusim tuh bisa naik podium, menang kemarin terbukti lagi, dan dia di WEC kan ini udah tahun keempat, dan dia sudah di dua kelas berbeda ya, tahun pertama sampai tahun ketiga di kelas LMP2, dan sekarang di kelas GT3, atau LM GT3, bukan berarti, sebenarnya dari sisi hirarki ini sama-sama kelas level 2, karena sekarang LMP itu kan enggak ada, adanya dari hypercar ke GT3 ya, nah di GT3 dia buktikan bahwa ketika kemenangan dia di Imola itu, dia juga tampil sangat bagus, dia sebenarnya kalau kita bicara balapan 6 jam, mobil WRT31 waktu itu enggak selalu mimpin ya, bahkan lama di posisi 3 itu, 4 dan 3 bahkan, itu ada lebih dari 4 jaman lah, baru bisa memimpin kan di sekitar 1, 1, 1,5 sampai 1 jam terakhir, kuncinya adalah memang itu kalau kita bicara di kondisi itu ya, itu boleh dibilang gambling, gambling tapi ada paid off, ada apa, terbayar gambling itu, atau perjudian ketika tetap memakai bahan yang kering, di mana lintasan sebagian masih basah ya, dan itu paid off ya, dan itu bukan cuma di 3-1 ya, 4-6 juga sama, 4-6 sama, gamblingnya adalah memakai bahan kering, di saat lintasan sebagian masih basah, dan itu benar-benar perbayarkan, ditambahan lagi memang, baik mobil 3-1 maupun 4-6 punya pembalap yang bagus dengan kondisi tersebut, di 3-1 kita sama-sama sama tahu ada Augusto Farkus, dan di 4-6 ada Maxi Martan yang saat itu, mereka fight 2 ya, di posisi, untuk posisi 1 dan 2 ya, beruntungnya bagi mobil 3-1 adalah saat itu memang mereka fight dengan mobil yang sama, mobil yang sama dalam artian satu tim, satu tim itu kan waktu itu si Maxi Martan di mobil 4-6 ya, sementara Sean waktu itu fight-nya dengan Valentino Rossi, Sean memang ingat ya, Sean punya peran besar waktu itu, dia memang tidak menyusul di track, Tidak menyusul di track Valentino Rossi, tapi dia memangkas waktu Ki, dari 20-an detik menjadi hanya sekitar 5 detik, dan ini, sekitar 5 detik ini, kunci juga nih bagi Augusto Farkus, yang membalap setelah Sean itu, karena dengan selisih yang tinggal 5 detik ini, dia tinggal, tinggal istilahnya, memanfaatkan gap yang sudah sedikit itu, yang sudah pendek itu, untuk kemudian nyusul Martin Martang ya, nah itu yang, yang apa namanya, kalau kita flashback di Mola ya, seperti itulah, dan memang ada dampaknya juga nih Ki, dengan kemenangan di Mola, itu sejarah ya buat BMW ya, karena BMW di era WEG itu, nggak pernah, WEG kan baru 2012 ya, 2012 memang BMW belum pernah menang, tapi kalau dibicara lomba ketahanan, lemahnya, itu BMW pernah menang ya, pernah menang memang tahun 1999 ya, pernah menang sebagai pabrikan, sebagai tim, dan sebagai pabrikan atau penyuplai mesin, mereka juga pernah menang tahun 1995, jadi yang memang, apa namanya, sebagai brand, BMW punya sejarah bagus, di mana di Lomba Ketahanan, tapi untuk WEG sendiri, memang itu adalah sejarah yang mereka buat, dan sejarah itu, hebatnya lagi, dibuat oleh pembalap Indonesia, salah satunya adalah pembalap Indonesia, itu di mana di Mola kemarin gitu, berarti kemarin tuh kuncinya, selain dari keberhasilan tim ya, sekarang keseluruhan, memaksimalkan strategi, pembalap juga memegang peranan ya, salah satunya Sean, yang berhasil memangkas dari jarak, belasan sampai 5 detik ya Kang ya, ya sekitar segitu, sekitar 5 detik lah Kang, oke,